Ketahuan hendak tawuran antar sekolah, gerombolan siswa sekolah menengah atas derajat di kota Probolinggo berhasil dihalau anggota kepolisian setempat. Selanjutnya, guna efek jenah, puluhan siswa diamankan di kantor Polres Probolinggo Kota. Anggota Polres Probolinggo Kota berhasil menghalau puluhan siswa sekolah menengah atas hendak tawuran dengan menyerang SMA 3 kota Probolinggo. Dalam rekaman video amatir, puluhan pelajar yang mengendari motor berhamburan menghindari kejaran polisi. Bahkan sejumlah kelompok pelajar lain lari di sebuah jalan area persawahan. Polisi akhirnya berhasil mengamankan 22 pelajar selanjutnya dibawa ke kantor Polres Probolinggo Kota. Untuk menghindari adanya korban dan serangan susulan, polisi bersama pihak sekolah SMA 3 meminta siswa pulang dijemput orang tuanya. Kecemasan adanya tawuran terlihat di wajah para orang tua siswa saat menyusul anaknya untuk pulang. Anaknya kelas berapa Pak? Kelas 10. Laki-laki? Namanya? Rizky Pak. Rizky. Rizky siapa kalau panjangnya Pak? Rizky. Pak ini nyusul ke sini karena apa ini Pak? Karena ada laporan tadi ya? Iya. Laporan tawurannya. Janganan was-was atau gimana Pak? Khawatir Pak. Was-was atau gimana Pak? Namanya bantu Pak Pak. Pemicu tawuran bermula saat sejumlah siswa SMA 3 mengeber motornya di depan SMKN 4 Kota Probolinggo. Dari sana kelompok siswa SMKN 4 berencana melakukan serangan balik. Sayangnya puluhan pelajar dari dua sekolah ini membawa pelajar dari sekolah lain. Polisi melakukan pembinaan terhadap puluhan siswa yang diamankan. Tidak hanya itu, bagi yang mengendari motor protolan dikenakan sanksi tilang. Kita tadi menerima informasi dari masyarakat akan terjadi tawuran tersebut. Kita lakukan upaya-upaya pencegahan, kita lakukan upaya-upaya untuk tidak sampai terjadi hal tersebut. Nah ini juga kita lakukan pengamanan beberapa pelajar yang diduga akan tawuran. Tadi di mana saja yang diamankan? Ya ada dari SMKN 4, layaran, kemudian juga dari SMA Mandua, ada dari beberapa sekolah lah. Nanti lebih jelasnya lagi nanti kita saat ini kan sedang lagi mapping terkait dengan asal-asal sekolah mereka. Dan pelajar ini diamankan di satu tempat apa? Di beberapa tempat? Ya di sekitaran lokasi itu saja, sekitaran lokasi itu saja yang memang rencanakan terjadi tawuran itu. Usah dilakukan pembinaan, para siswa wajib dijemput orang tua masing-masing. Selain itu jika terbukti melakukan tawuran lagi, polisi tidak segan-segan memberikan tindakan tegas.